Halo guys, balik lagi bersama dua Halo guys, balik lagi bersama gue dari ChipReviewID Dan hari ini gue bakal review Bluetooth controller yang diutamakan buat smartphone sih Untuk main game di smartphone Tapi ini bisa juga kok buat di komputer atau laptop Kira-kira gimana ya reviewnya? Mari kita simak Sama-sama kita bakal unboxing dari kelengkapan apa aja sih yang ada di dalam controller ini Buka Jadi dalam sini tuh cuma ada Ini dusnya kosong ya, ini bolong begini lah tuh Ini nembus Kita singkirin aja dusnya Nah, jadi ini controllernya ini diapet kabel Ini kabel buat ngecas ya Ini kan Bluetooth pake baterai, jadi ini kabel buat ngecasnya itu dia pake USB type yang lama nih Bukan micro USB type B tapi type A kayaknya dia yang lama pokoknya Jadi kabelnya emang khusus ini, bukan kabel type B biasa itu gak bisa Nah, dan ini ada buku panduan Nah, kurang keliatan ya di sini buku kanduannya Pokoknya di sini buku kanduan kalian bisa lihat gimana cara connectnya Nah, harus ini aja Nah, jadi ini dia controller-controllernya Dia cuma dibungkus plastik gini doang ya Polos Oh iya, controller ini tuh Mereknya yang gue beli sih namanya T3 ya Tapi pas gue lihat Itu beda-beda namanya Padahal barangnya ini sama Tapi yang gue beli itu ini cuma harganya cuma Rp100.000 Makanya gue beli yang ini Nanti gue kasih linknya di bawah kalau kalian mau beli Nah, ini dia Jadi beginilah bentuk dari controller itu ya Lihatnya merah gini, cakep sih liatnya Nah, sekarang kita coba ya Nyalain controller ini Ini tekan lama tangan dari gue baca Nah, itu udah kedip-kedip Ini artinya udah sudah connect ya Oh iya, kalian baca di panduannya Kalau mau connect ke Android itu Kalian harus pertama tuh pencetnya Home plus X gini lama Jadi, kalian tekan lama Sudahnya naik kedip-kedip Kita akan connect HP ini Gue ambil HP gue dulu Nah, ini langsung aja connect Nah, ini langsung ketahuan disini tuh Bakal ada namanya gamepad Kalian refresh aja Kalian nganti terus langsung kalian connect aja Nanti namanya gamepad Bisa gampang langsung connect Dan langsung bisa dipake gitu Ini gampang kok pakainya Tunggu sebentar ini kalau lama ya Oh, ini udah connect nih Baru dibilang ini udah connect Terus hanya disini pokoknya udah connected Dan kalian tuh udah bisa siap pake Oh iya, dari seller ini tuh Ini tuh gak ada holder buat handphone Tapi yang gue beli tuh dapet holdernya Jadi holdernya tuh kayak simple banget Cuma kayak gini nih Nah, jadi kalau kalian beli tuh Kalian bakal dapet ini Bentuknya aneh ya Buat sebuah holder Jadi kalian taro disini Ini buat naruh handphone kalian Kalau kalian mau main kayak disini Nah, ini gue harus tahu cara pasangnya tuh Kalian begini Taruh di atas Terus kalian tinggal taruh aja begini Ini agak keras ya Kalian harus dorong gini Jadi dia bisa masuk Nah, ini udah masuk begini Udah deh Kalian siap pake ini Buat main Tinggal kalian Taruh begini Nah, begini Dan kalian udah siap buat main Ya, ini gue bakal coba pake Emulator aja sih Emang, ini kan gue Beli emang khususnya Untuk main emulator PSP sih disini Nah, kalian lihat nih Gue pilih game Ini ya, misalnya Ini gue udah coba download Nih Cepetin Nah, yes Waduh Sebentar, kenapa ini ya Oh, ini tadi Tadi itu modenya terganti Jadi, gue baru tahu juga nih Kalau kalian mode ketengah nih Kalian pencet Ini modenya bisa ganti lagi Jadi kayak Ini mode bakal kalian Munculin full call Dan kontrol HP Jadi bukan jadi gamepad gitu Nah, ini gue udah Set lagi Balikin Nah, kalian bakal bisa lihat Jadi Buat jelasin ini Nih, kita kasih tadi Ya, jadi menurut gue sih JASIK ini ya Buat kaya kepan aja sih Kalau lu di handphone kan Sekarang handphone sekarang tuh Udah kuat banget Buat game-game PSP kayak gini Ya, kalian Kalau mau wasn't gitu Daripada bui PSP Mending kalian pake Ini aja sih Kalian bisa lihat tuh Gampang pakenya semua Fungsinya juga bisa Jadi, kalian bisa main game Gampang lah disini Nah, selain ini Ini tuh bisa dikonex juga Ke komputer Ya, pokoknya Kalau kalian mau main di komputer Ini juga bisa connect Pake bluetooth Kalau kalian memang Komputernya ada bluetooth-nya Jadi, kira-kira begini nih Bentuknya Kalau dimainin ya Lumayan asik sih Menurut gue ya Asik aja Handphone-nya jadi layar Ini ada joystick-nya aja gitu kan Jadi, bisa main Kita tes deh Main game ini Biar cepet Bisa dikonex Kita lihat Nah, begini nih Kira-kira Ya, buat control sih Enak ya Maksudnya Nggak delay Nggak kerak Nggak delay gitu Walaupun biasanya Kalau kontrol bluetooth Karena masalah delay Ini enggak sih Ya, sedikit sih Kerasa Kerasa Kalau main game Yang butuh resmantuk gini Ya, kalian bisa lihat nih Main game begini aja Ya, asik sih Nah, ya Kira-kira Gitu aja sih Review gue Tentang ini Ya, nggak ada yang bisa komen juga Bahannya ya Wah, oke lah Dengan harga 100 ribu Ya, mau berharap apa gitu Yang penting fungsinya tuh Semua berfungsi gitu kan Jadi, ini udah aman banget sih Menurut gue Dengan harga 100 ribu Nanti kalian Kalau mau beli Gue taruh link di deskripsi Biar kalian bisa beli juga Nah, sekian review gue Dari joystick T3 ini Apapun namanya itu Yang beda-beda Di Tokopedia Ya, semoga review ini Bisa jadi Referensi kalian Kalau mau beli joystick ini nih Ya, bagus kok Tenang aja Dan jangan lupa buat subscribe Untuk support terus channel gue Dan like kalau memang kalian suka Dislike kalau nggak suka Dan juga Jangan lupa komen Apapun yang kalian mau tanyain Gue bakal usahain buat jawab Nah, ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax